Ribuan masyarakat Kota Padang berdatangan ke Pantai Padang untuk menyaksikan dai sejuta umat Ustadz Abdul Somad dalam tablik akbar bertajuk Mitigasi Boncana dengan tema Perkuat Keimanan dan Perkokoh Kebersamaan. Dihadiri Wali Kota Padang Mahyaldi Ansarullah, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid, Wakil Wali Kota Padang Henry Septa, Anggota DPR RI Hermanto dan Unsur Forkopinda Kota Padang. Kota Padang, Sumatera Barat kedatangan dai sejuta umat Abdul Somad yang tengah mengisi tauziah dalam kegiatan takblik akbar Mitigasi Bencana yang bertemakan Perkuat Iman Perkokoh Kebersamaan. Kegiatan tersebut dilangsungkan di kawasan Danau Cimpago Kota Padang, Pantai Purus Kecamatan Padang Barat. Sebelum tiba di lokasi, pendakwah berkarisma cerdas dan mempunyai gaya ceramah yang khas itu dinanti-nanti ribuan masyarakat, tak hanya dari Kota Padang namun juga datang dari luar Sumatera Barat. Suasana pun menjadi pecah saat Ustadz Abdul Somad atau yang disebut dengan UAS itu terlihat dari kejauhan mengendari motor gede. Ia pun menyapa hangat siapa saja yang berada di depannya. Pada acara itu juga ikut dimeriahkan dengan penampilan dari grup Nasjid Al-Hamas, artis Minang Kinanti, disertai bazar produk seharian di sekitar Pantai Padang. Pada takblik akbar kali ini, UAS pun menyampaikan perihal Mitigasi Bencana di dalam Islam ada empat hal yang harus ditanamkan dan dilakukan semua masyarakat. Sehingga bumi Minangkabau terhindar dari segala bentuk bencana. Sesuai tema Padang, sumbar terkenal sebagai daerah rawan bencana, baik berupa gempa bumi, lonsor, banjir, bahkan dan tsunami. Dijelaskannya, yang harus dilakukan agar negeri ini terhindar dari bencana alam, pertama, memperbanyak sedekah, kedua, jauhkan dari perbuatan zina, ketiga, terbebas dari riba, dan keempat, ngajak satu sama lain untuk berbuat baik dan menjauhi kemurkaan. Ustaz Aduh Somad menambahkan, semua diberikan rahmat dan kehidayah untuk selalu mengerjakan perintah Allah SWT dan senantiasa terjauh dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Semoga selamat dari kemela petaka. Anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan soleha dan hafal akuran. Tentunya kehidupan kita juga makmur, aman dan sejahtera. Sebelum penampilan di depan jemaah, Ustaz menerima buku berjudul Padang Medani dan Al-Quran terjemahan bahasa Minang dari wali kota Padang Mahildi Ansurullah. Buku dan Al-Quran itu sempat dibacakannya sebelum tampil di depan jemaah. Ustaz menyampaikan kenang-kenangan dan hadiah yang selalu diinginkan bukanlah uang ataupun benda berharga lainnya, akan tetapi benda yang diinginkan hingga mati adalah Al-Quran dan buku. Alhamdulillah, ini kita dalam rangkaan mitigasi bencana dan tembila negara. Makanya perkuat keimanan, berkokoh kebersamaan. Itu tema yang kita angkatkan pada hari ini. Dan sebetulnya kita merencanakan tanggal 29 Desember, tapi karena baru sekarang. Allah berikan ke lapangan kepada kita. Nah ini juga menurutkan rangkaian beliau. Kemarin di Bersia Selatan dan kemudian malam ini, hari ini di Padang, dan besok di Padang Panjang, dan terus nanti ke Pembangun. Jadi ini selama beberapa hari ini, buas bersama dengan masyarakat Sumatera Barat. Dan benar-benar insya Allah, dengan acara ini akan memperkokoh semangat kebersamaan kita. Sementara itu, Wali Kota Padang Mayildi Ansurullah menyampaikan atas nama pemerintah dan warga Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung telaksananya takblik akbar tersebut. Ditambahkan Mayildi, kami tentu bersyukur dan bahagia dalam kegiatan takblik akbar ini menghadirkan Ustadz Aldo Somad untuk memberikan tausiah sehubungan dengan mitigasi bencana di Kota Padang dan Sumatera Barat pada umumnya. Dalam kegiatan takblik akbar yang dilakukan oleh Ustadz Aldo Somad, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid sangat mengapresiasi kedatangan Ustadz Aldo Somad ke Kota Padang. Oleh karena itu, melalui ceramahnya yang berjudul Mitigasi Bencana Masyarakat sudah siap untuk menghadapi jika bencana terjadi. Kita berterima kasih kepada DEMPOM dan DEMPOM BIDA Kabupaten Kota Padang di mana hari ini bisa menghadirkan Dr. Abu Sambad ini beliau kan sangat susah sekali untuk diadak. Dan ini ada dalam rangka memperkuatkan yang memperkompok kebersamaan. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita juga dalam rangka Bela Negara dan juga Mitigasi Bencana. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat khusus yang berada di pinggir pantai ini, 6 ke-7 Kabupaten Kota ini yang berada di pinggir pantai siap. Sewaktu beratuh datang bencana, mereka sudah siap menghadapi bencana. Dari Padang, tim Ainews melaporkan.